Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everyone, how are you today? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar mata pelajaran PPKN Pada tema 2 dengan materi inti selalu berhermat energi dan peduli terhadap Makhluk hidup Baik teman-teman, sebelum kita membahas materi pembelajaran kali ini Mari kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Nah teman-teman, tentu tahu kan bahwa sebagai manusia Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan energi Energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Berasal dari berbagai sumber energi Pertanyaannya Apa yang dimaksud dengan sumber energi? Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi Salah satunya adalah air Mengapa air menjadi sumber energi? Mari kita bahas bersama-sama Taukah teman-teman, mengapa air menjadi sumber energi? Air menjadi sumber energi karena merupakan kebutuhan dasar dan menjadi komponen penting dalam kehidupan sehari-hari Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan bisa hidup tanpa air Berikut beberapa manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama yaitu manfaat air bagi manusia Di antaranya, air bermanfaat bagi kesehatan manusia karena dapat mencegah dehidrasi dan menjaga suhu tubuh Air bermanfaat untuk kehidupan manusia karena dapat digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci Air juga sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik loh teman-teman Ada pun selanjutnya manfaat air bagi hewan Yang pertama dapat menjaga suhu tubuh Yang kedua menjadi alat nutrisi hewan Dan yang ketiga dapat melancarkan pencernaan Ada pun manfaat air bagi tumbuhan Yaitu Melarutkan zat-zat Menjadi bahan baku dalam fotosintesis Dapat mengatur tekanan pada sel tumbuhan Dan menjaga suhu dalam tubuh Ini merupakan manfaat air bagi hewan dan tumbuhan ya teman-teman Baik teman-teman Setelah kita mempelajari apa itu sumber energi dan manfaat air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan Selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu hak dan kewajiban Masih ingatkah teman-teman Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Mari kita bahas bersama-sama Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Baik teman-teman Setelah kita mengetahui makna hak dan kewajiban Selanjutnya mari kita cari tahu hak dan kewajiban manusia dalam pemanfaatan air Yang pertama yaitu hak manusia dalam pemanfaatan air Di antaranya Satu berhak mendapatkan air bersih Yang kedua berhak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci Dan yang ketiga berhak menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Selanjutnya ada pun kewajiban manusia dalam pemanfaatan air Di antaranya Satu berkewajiban menggunakan air secukupnya Dua tidak mencemari air Dan yang ketiga berkewajiban menggunakan air sesuai kebutuhan Taukah teman-teman selain sumber energi air Yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat Ada satu sumber energi yang dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak Yaitu sumber energi Minyak bumi Apa itu minyak bumi? Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Dalam prosesnya minyak bumi diolah sangat lama Oleh karena itu minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui teman-teman Minyak bumi memiliki peranan penting dalam kehidupan karena dapat diolah menjadi bahan bakar Yang berguna dalam kehidupan sehari-hari Seperti gas LPG, bensin, dan solar Nah teman-teman dengan menjalankan kewajiban untuk menggunakan energi secara bijak Maka kita telah mengurangi pencemaran untuk lingkungan kita Karena selain kita memiliki kewajiban terhadap penghematan sumber energi Kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan di sekitar kita Ada pun cara menjaga kelestarian lingkungan Mari kita cari tahu bersama-sama Sebelumnya, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah kesatuan antara semua benda mati dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya Yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan Pengelolaan lingkungan yang kurang baik akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup Ada pun cara menjaga kelestarian lingkungan Di antaranya 1. Membersihkan lingkungan dari sampah 2. Melakukan penanaman hutan kembali 3. Menggunakan energi alternatif Dan selanjutnya 4. Memakai kendaraan yang ramah lingkungan Dan kelima Memperindah lingkungan dengan menanam tanaman Nah teman-teman, itu dia cara menjaga kelestarian lingkungan ya Alhamdulillah teman-teman Demikianlah pembelajaran kita hari ini Mari kita akhiri dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you, see you in the next filming video teman-teman